Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Pustaka Dr. Mulyadi Teman-teman sekalian pada kesempatan ini Saya akan berbagi pengetahuan Tentang bagaimana mendapatkan jurnal Berbahasa Inggris Kemudian kita menerjemahkannya Kedalam bahasa Indonesia Untuk mendapatkan jurnal-jurnal Yang berbahasa asing Seperti bahasa Inggris Bahasa Perancis Bahasa Korea Bahasa Cina Kita akan masuk ke alamat website Skihub.tw S-C-H-I Striphub.tw Karena kita tidak tahu alamatnya Dari Google saja Nah ini akan muncul alamatnya Disini tinggal kita klik Maka akan muncul laman ini Laman Skihub Laman Skihub ini Merupakan Laman website Yang dapat memberikan jurnal-jurnal secara gratis Tetapi kita harus mengetahui D-O-I nya D-O-I ini digital online Bukan digital object identifier Jadi alamat unik sebagai pengenal dokumen elektronik Yang bersifat permanen Jadi kita cari di jurnal M-R-A-L Misalnya jurnal E-B-S-Co Jurnal Prince & Tyler Nah itu Ada Jurnal-jurnalnya Ada D-O-I nya Dan Kebanyakan mereka tidak bisa kita download Berbayar Tapi Skihub ini Bisa Memberikan Apa Ruang untuk Mengambilnya Secara gratis Nah berarti Kita akan cari dulu D-O-I nya Kalau kita tahu Alamat Misalnya dari alamat Emerald Langsung saja Tapi kalau tidak tahu Kita juga bisa menelusur dari Alamat Universitas Selayah bisa Misalnya di Winraden Patah Win Jogja Win Win Sharif Hidayatullah Di Jakarta Silahkan mana saja Misalnya ini saya akan cari Menelusur dari Perpustakaan Perpustakaan Win Win Sunan Kalijaga Kalijaga Nah kita akan masuk Ke alamatnya Kita hanya ingin Melihat Nama-nama jurnal Apa saja Nanti kita ambil D-O-I nya Ini ya Ini ada E-book dan jurnalnya Kita lihat Tinggal klik Dia saja ya Boleh ini Masuk ke alamat Win Sunan Kalijaga ya Nah ini kita mungkin Melihat Jurnal Nah ini nama-nama jurnal ini Tyler & Francis Ebesco Emerald Cambridge University Press Sage Dan yang lain-lainnya Ini sebenarnya hanya ingin menunjukkan jurnal apa saja di jurnal internasional Nah misalnya Kita ambil dari jurnal Tyler & Francis ini ya Kita klik saja jurnalnya Kemudian Ini kita coba belum Ini ya Nah ini klik saja jurnalnya Alamatnya maksud saya Nah ini alamatnya sudah dapat kan Sebenarnya kita kalau tahu ini Tan Tan Fontland ini ya Tan Fontland Ditkom ini kita langsung ke sini Tapi karena kita tidak tahu Maka Tadi kita Numpang lewat dari Win Sunan Kalijaga Nah setelah muncul seperti ini Kita akan ketik saja judul Jurnalnya apa Misalnya Kita buat Education Education ya Education ya Education ya Pendidikan Oke Klik jurnal-jurnal yang pendidikan Nah akan muncul semua jurnal tentang pendidikan ya Ini ya Higher Education Kemudian scaling up Sexuality Education Oke kita ambil ini saja yang Yang di Baris pertama ya Higher Education Nah setelah muncul Ini kan ada alamat DOI nya Nah ini kalau kita klik mau download cuma citasinya saja Yang lainnya tidak bisa kita download ya Kadang-kadang mereka tidak memberikan gitu kan Jadi kita butuh DOI nya saja Ini alamat DOI nya Klik kanan Kemudian Copy link address Oke Setelah di copy link address nya Kita kembali lagi ke Setiap ini Nah kemudian kita masukkan ke sini Masukkan ke sini ya Nah baru Kita open Oke Nah maka Akan muncul jurnalnya ya Nah ini sudah muncul jurnal Higher Education Ada Ada 24 Halaman Kita download saja dari sini Klik download Oke ya Nah ini Misalnya kita buat alamat Alamat Namanya Education Oke Ini Berarti kita akan Sudah terdownload Mana jurnalnya Ini ya Ini coba kita lihat Oke masih proses download Klik Nah ini jurnalnya ya Jurnal berbahasa Inggris Ada 24 Halaman Oke Ini berbahasa Inggris Nah Langkah selanjutnya Kita ingin Menerjemah Jurnal ini Kedalam bahasa Indonesia Langsung saja Klik Alamatnya Terjemah Terjemah File ya Oke Enter Nah Ini kalau dulu kita menerjemah Dari sini ya Nah contohnya ini Misalnya kita Apa Ini Judulnya ini ya Saya klik Kemudian Copy Baru dipindahkan Diterjemah Di sini Taruh di sini ya Taruh di file ini Paste Nah ini Akan seperti ini ya Jadi kita Menerjemah Satu Paragraf Satu paragraf Nah ini akan memakan Waktu lama Jadi kita Kita sebenarnya Masih ada Tinggal satu tangga Turun ke bawah saja Nah disini Ada Menerjemah Dokumen Tinggal klik saja Terjemah Dokumen Jadi tidak harus Satu persatu ya Nah langsung dari sini Kita klik terjemah Nah setelah Klik terjemah Muncul disini Ruang untuk Me-upload file Nah tinggal klik saja File yang kita Apa Yang kita Dukung tadi ya Nah ini Judulnya tadi Education Saya buka Education Oke Nah ini ada 2MB ya 2MB Education Nah Kita Mau Menerjemah Dari bahasa Inggris Ini kan seluruh Bahasa ada ya Tinggal kita Klik saja Dari bahasa Inggris Ke bahasa Indonesia Bahasa Cina ya Bahasa Bahasa Perancis Kita ke Indonesia Kemudian Klik terjemah Nah Setelah Klik terjemah Ini Ini masih Dalam Proses Ini ya Ini masih Berputar Oke Masih berjalan Nah ini berjalan ya Oke Tadi Oke ini ya Kita memang butuh Waktu ya Nah ini bersiap-siap Berputar ya Nah ini Ini kita tunggu Sampai 100% Kalau sudah 100% Berarti Jurnal itu Sudah Terjemah Semuanya Ini Nah ini sudah 16% Jadi kita akan menerjemahkan 12601 Kata ya Jadi 13723 Ini mungkin ada gambar ya Ada gambar JPEG yang tidak terjemah Yang kita terjemah kalimat-kalimatnya saja Ini masih 42% ya Nanti kita tunggu prosesnya Setelah 100% Kita baru akan Lihat hasilnya Nanti kita tinggal Apa Bandingkan saja Cocokkan saja Antara yang Asli jurnal Bahasa Inggrisnya Dengan Jurnal yang Bahasa Indonesia Nah ini sudah 77% Ini sudah 80% ya Ini Mungkin perlu bersabar nih Menunggu ya Sampai 100% Nah ini biasanya Tergantung dari Kecepatan Internet ya Kalau internetnya Bagus Sini Apa Jaringannya Cepat Atau juga Spek dari Laptopnya Populernya Ini mungkin masih standar Oke ini sudah berhasil Nah ini tinggal kita download saja Filenya Oke Ini download filenya Kita klik Kita download ya Nah ini sudah Proses Ini Nah Ini Kita klik Lupa Ini Download Kemudian Kita tinggal Buka ya Filenya Nah oke Nah Ini File hasil Dari Terjemah tadi ya Dan ini Yang pertama tadi Kan ini Bahasa Inggrisnya Higher education Ini Self-vocation Education And training And Continuing Education And training Where should be Balanced Lately Oke Saya Tidak begitu Paham Bahasa Inggris ya Tapi Ini hanya Mencocokkan Dengan yang Sebelahnya Nah ini Ini ya Ini terjemahannya Pendidikan TV Pendidikan Dan pelatihan Kejujuran Dan pendidikan Dan pelatihan Keberlanjutan Ini ya Berkelanjutan Dimana Keseimbangan Nanti kita tinggal Sesuaikan Saja Karena ini kan Bahasa Bahasa Terjemahan Ya Jadi Apa Nanti kita tinggal Sesuaikan Saja Subject Predikatnya Tetapi Secara Secara Keluseluruhan Kita sudah bisa Membacanya Ya Ini kan Ini Dalam satu Paragraf Nah ini Perkenalan Jadi Kita Bisa Memahami Ya ini Paragraf Yang pertama Kan Nah ini Sama Dengan Paragraf Yang pertama Intinya Ketika kita baca Ya sebelahan Saja Ini halaman 2 Halaman 2 Yang ini juga Halaman 2 Jadi Bisa Sama Posisinya Mungkin Ini teman-teman Sekalian Mudah-mudahan Bermanfaat Silahkan Dicoba Untuk Mendapatkan Jurnal Dengan Melihat Dari Skihab Ini Skihab Ini Dengan Alamatnya Kemudian Kita cari DOI Dari Mana saja Dari Emerald Dari EBSCO Dari France And Tyler Kemudian Kita ambil DOI Seperti ini Kita ambil DOI Baru Kemudian Kita Terjemah Dengan Terjemah File ini Hasilnya Akan Seperti ini Mudah-mudahan Bermanfaat Ini saja Terima kasih Sampai Jumpa lagi Di Pustaka Dr. Mulyadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh